Tony Kroos here, Kroos through the legs back into Muller! Muller, closer! Brilliant save! Kroos the score! Historic! Halo-halo, hai-hai-halo, Gang! Selain nonton bareng Piala Dunia ramean sama temen, Nobar menggunakan jersey tim jagoan pastinya akan bikin suasana Nobar lebih seru ya! Tapi, coba lihat lagi jersey yang kamu punya. Oke, nggak modelnya tuh? Soalnya nih, Gang, ada 10 jersey yang diberi cap sebagai jersey terburuk sepanjang sejarah Piala Dunia berlangsung. Hayo-hayo, simak baik-baik ya! Jangan sampai ada jersey tim andalan kamu yang masuk, hehehe! Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya buat yang belum! Pertama, ada jersey dari negara Meksiko pada Piala Dunia tahun 1998. Perhatikan, Gang, ada gambar corak relief Aztec di seluruh bagian jersey. Mungkin, niatnya mau melestarikan budaya Meksiko dan membuat gentar lawan ya? Eh, tapi mau gimana? Bikin takut nggak kelihatan aneh? Iya! Selanjutnya, belum bisa beranjak dari tim Meksiko nih. Mereka emang doyan yang aneh-aneh ya, sepertinya untuk urusan baju. Nih, lihat jersey keeper Meksiko yang dipakai keeper George Campos. Udah kombinasi warnanya nano-nano, ukurannya kelihatan kedodoran waktu dipakai Campos. Weleh-weleh, butuh bantuan fashion stylist nih kayaknya. Berikutnya, ada jersey milik Tim Kamerun pada Piala Dunia 2002. Warna dan corak biasa aja sih, tapi model tangan buntungnya itu yang jadi perhatian Vivo sendiri. Akhirnya, Puma sebagai sponsor mereka menambahkan lengan hitam pada jersey buntung tersebut. Ih, padahal kan pakai tangan buntung biar kelihatan keker gitu maksudnya. Sayang deh! Berikutnya, ada jersey yang nyeleneh abis. Datangnya dari tim Skotlandia pada tahun 1986. Bajunya sih gak aneh, Gang. Tapi coba lihat bagian celananya. Maksudnya apa ya dikasih garis di tengah gitu? Coba bantu jelaskan, jelaskan! Bukan tim underdog aja nih yang ketangkep basah pakai jersey aneh. Der Panzer Jerman pada Piala Dunia tahun 1994 juga dicap mengenakan jersey yang aneh caraknya. Norak gitu, Gang, di bagian lehernya. Malah urutan warna beneranya ngacok lagi. Aduh! Selanjutnya, kalau kata aku sih bukan masuk kategori buruk ya, malah imut. Tim Iran pada tahun 2014 kayaknya mau menakuti lawan dengan gambar seekor citah di jersinya. Tapi hasilnya bukan nakutin, malah bikin mereka tampak cute gitu. Duh, jersey yang satu ini gak banget sih. Pusing ngeliatnya. Coraknya rame banget gitu, Gang. Kayak wallpaper tembok rumah. Lagi-lagi ada yang saltum nih, Gang. Tim Kroasia memiliki jersey yang dianggap lucu dan lebih cocok untuk anak-anak pada perhelatan Piala Dunia tahun 1998. Aku aja senang ngeliatnya, hihi. Berikutnya, ada jersey tim Afrika Selatan pada tahun 1998. Sama kayak tim Jerman yang tadi nih, Gang. Niatnya, mau ngikutin warna bendera negara sendiri. Eh, tapi terlalu berlebihan hingga akhirnya keliatan norak. Duh, maaf aku jadi julid gini ya, hihi. Terakhir bonus nih, bukan jersey tim negara Piala Dunia, tapi jersey milik salah satu klub Spanyol tahun 2016. Hihi, jangan marah ya, Gang. Abis kocak banget jersey-nya. Nih, liat kalo gak percaya. Motifnya nunjukin otot-otot badan gitu, hihi. Para pemainnya pede juga ya, main bola pake baju kayak gini. Hahahaha! Oke deh, next tonton video kumpulan Mim Kocak Puasa Penggoda Iman, serta 5 tips berpuasa saat hamil yang wajib diketahui Bunda dari Dokter Babe. Jangan lupa like, share dan subscribe channel JalanTikus. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.